jadi ini yang nanti akan kita manfaatkan untuk perbanyakannya Assalamualaikum kawan-kawan dimanapun kalian berada kesempatan hari ini selamat datang di channel Anggrek Nusantara di kesempatan video kali ini kami akan kembali sedikit berbagi cara atau tip bagaimana memanfaatkan keki dari Anggrek Dendrobium Anusmum karena memang karakternya berbeda dengan Anggrek yang lain lebih pada menjuntai jadi ini salah satu kenapa kita memanfaatkan kaki-kaki ini sayang kalau tidak kita perhatikan karena ini juga akan menjadi banyak kalau kita mau memisahkan dari induknya jadi biasanya Dendrobium Anusmum ini setelah rontok bunganya ini keluar setelah mohon maaf setelah rontok daunnya akan mengeluarkan bunga atau juga tidak rontok bunganya dia mengeluarkan bunga setelah bunganya rontok maka biasanya akan tumbuh keki seperti ini jadi ini yang nanti akan kita manfaatkan untuk perbanyakannya salah satu contoh yang sudah saya coba berdasarkan pengalaman saya ini saya bagikan ini begini untuk menyelamatkan keki biar bisa berkembang biar bisa tambah banyak salah satu caranya begini saya menggunakan pakis kemudian saya gantung dengan kawat ada juga yang saya kembangkan lewat kayu ini kebetulan Anusmum Hutoni ini 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 sama-sama harum bunganya kalau sudah berbunga jadi ini salah satu cara biar manfaat biar bisa berkembang tidak jatuh kemudian mati kita pindahkan supaya ikut tumbuh supaya tambah lebih banyak jadi bisa kita gantung di tempat yang lainnya seperti ini salah satu caranya oke kawan-kawan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe mungkin di video yang akan datang kita akan berbagi pengalaman yang lain mohon maaf saya tambah sedikit ketika sudah tumbuh seperti ini jangan lupa asupan untuk anggrek Anusmum ini juga dipenuhi mungkin juga dari sisi pupuknya sisi funginya dan lain sebagainya bagaimana caranya tumbuh sehat normal sesuai dengan keinginan kita masing-masing dan berbunga bisa kita menikmati bersama terima kasih mungkin demikian mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh